Kita maju kepada pokok bahasan berikut yaitu Teologi adalah science and a science. Ini istilah saya. Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan istilah ini di dunia manapun. Ya, saya memang sedang sudah menulis ini di buku saya tahun 2019 yang lalu. Dan minggu ke depan ini saya akan jadikan dia artikel, namun bahannya baru. Saya tidak mau yang sudah saya tulis, saya tulis lagi. Saya akan menulis sesuatu yang baru. Teologi begini, di era modern, teologi itu dikedilkan, dikecilkan, diremehkan. Bahkan dianggap bukan ilmu. Karena apa? Tidak objektif. Tidak objektif. Kenapa? Bagaimana meneliti Allah? Allah itu supernatural. Tidak empiris. Tidak empiris, tidak objektif, tidak rasional. Nah kemudian para teolog-teolog abad modern yang lalu yang evangelical, yang reform berjuang, mempresentasikan, oh ternyata memang betul. Teologi adalah sains. Baru diterima. Baru kemudian diterima. Bapak Ibu. Teologi adalah sains. Tetapi juga ternyata sesungguhnya memang teologi bukan hanya sains, tetapi juga a science. Nah ini istilah science. A science ini bukan berarti tidak ilmu, tidak science. E ini artinya saya mengartikan dengan mengambil atau mengadopsi pikiran milenial, post-milenial, dan ami. Ah, e-millenial. E ini artinya bukan tidak percaya adanya seribu tahun. Tapi kerajaan seribu tahun yang dipahami oleh kaum amilenialisme adalah kerajaan seribu tahun secara simbolis. Ada. Tetapi tidak diartikan secara harafiah. Demikianlah saya mengartikan. A science itu adalah melampaui ilmu. Itu namanya a science. Bapak-Ibu, kita perhatikan bahwa berbicara mengenai ilmu itu tentu berkenaan dengan dua pengetahuan. Baik pengetahuan umum namanya common knowledge dan pengetahuan ilmiah namanya scientific knowledge. Ilmu ini, pengetahuan apapun di dunia ini dapat dibagi secara general. Dapat dibagi dalam dua ilmu. Yaitu common knowledge. Yang kedua, scientific knowledge. Nah, berkenaan dengan common knowledge, pengetahuan umum, pengetahuan sehari-hari berdasarkan pengalaman tanpa membuktian, lebih bersifat subjektif, tidak sistematis, tanpa metode, hingga tidak dapat dikaji secara ilmiah. Biasanya ini juga muncul pada kaum awam yang merasa berteologi, tapi tidak ilmiah. Ya, saya bertemu dengan kaum awam juga. Tidak belajar, tapi berani bicara. Ini bagi saya ini bagus, dia tutup mulut. Kalau dia berani berbicara, harus belajar. Kenapa? Karena kacau-kacau. Ngomongnya kacau tentang iman, pengharapan, doa, puasa. Kacau-kacau. Tidak belajar. Karena memang sifatnya pengetahuan umum yang mungkin diperoleh olehnya melalui mendengar, mengamati, dan atau sebagainya. Itulah. Sedangkan pengetahuan ilmiah, scientific knowledge, adalah semua pengetahuan sistematis sebagai hasil dari proses penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Itu namanya scientific knowledge. Dan ada metode, ada proses kognitif, dan ada produk, ada hasil. Hasilnya pengetahuan yang ilmiah. Dari proses ilmiah, melalui pendekatan metode ilmiah. Nah itulah namanya scientific knowledge. Ketentuan sains. Yang termasuk sains itu adalah pengetahuan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Simpat saja. Berlaku umum, universal. Kalau lokal, tidak ilmiah. Harus universal. Artinya diterima oleh semua orang di semua belahan dunia. Universal. Diterima oleh semua orang, semua agama. Nah ini juga. Disinilah bagaimana Bapak Ibu bertelogia yang diterima oleh semua agama. Tanpa kompromi. Inilah filsafat bertelogia. Kenapa? Harus universal. Kalau kita membangun kebenaran hanya lokal, hanya agama kita. Ya bagi saya sebenarnya sempit. Bersifat otonomi. Independent. Tidak bergantung pada apapun. Itu namanya ilmiah. Dapat diverifikasi. Dapat diketahui kejelasannya. Dan dapat difalsifikasi. Apa artinya? Diuji tingkat kepalsuannya. Kalau tingkat kepalsuannya tinggi, berarti tidak sains. Bukan sains. Itu difalsifikasi. Itu juga ini muncul di kepolisian. Falsifikasi. Yang ketiga, empat. Tersusun secara sistematis. Apakah sistematis number? Sistematis kronologis? Sistematis logika? Banyak bentuk sistematis. Itu namanya filosofis. Bersifat objektif. Betul. Terabat, terlihat, terukur. Itu namanya objektif. Bukan tidak ada. Teruji secara empiris. Teruji. Dan yang ketujuh, menggunakan metode yang sesuai. Bapak Ibu. Terakhir, faktual. Ya, harus yang up to date. Yang benar-benar faktual. Inilah ketentuan-ketentuan yang memberikan gambaran bahwa itulah sains. Itulah ilmu pengetahuan. Nah, membahas mengenai teologi adalah sains. Teologi adalah sains. Berarti dia memenuhi ketentuan-ketentuan yang tadi saya sebut. Faktual. Logis. Dan sebagainya. Universal. Ada delapan. Nah, but more than that, di antar delapan ini, saya mau mengajak kita melihat lebih jauh yang namanya juga syarat inti satu pengetahuan disebut sains. Teologi memenuhi ketentuan sebagai sains. Karena teologi adalah kebenaran universal. Yang berlaku untuk semua gereja di seluruh dunia. Afrika, Asia, Amerika Latin, Indonesia, Papua, Timur, Papua, New Guinea, dan sebagainya. Itu namanya universal. Kebenaran Kristen itu universal. Nah, kalau kebenaran sifatnya lokal, denominational, namanya dogmatika. Ya, itu perbedaannya. Yang kedua. Teologi yang bersifat otonom. Karena menghasilkan norma-norma ilmiah sendiri. Di sinilah kita tidak boleh memaksakan teologi yang harus dipaksakan tidur bersama-sama dengan fisika. Itu perselingkuhan. Ya, perselingkuhan. Sama juga kan. Sama juga menurut saya. Bahwa biologi sukar dipahami untuk tidur bersama-sama dengan dengan astrologi. Tidak mungkin. Dua bidang ilmu yang berbeda. Dia mempunyai normanya sendiri. Walaupun juga ada norma umum. Dan di sanalah teologi, fisika, kimia, biologi, sosiologi dapat bertemu pada common sense, common ground. Itu namanya umum. Maka itu semua ilmu sifatnya universal. Teologi adalah satu studi yang bersifat terbuka untuk selalu diuji, diverifikasi. Melalui pemunculan teologi yang terkini. Diperiksa. Terlebih melalui alkitab. Diperiksa. Back to the Bible. Reformasi. Terus reformasi, reformanda, semper reformanta. Itu benar bahwa gereja harus terus-menerus diperbaharu. Demikian pula teologi. Harus terus-menerus diperbaharu. Sampai pada validitas dan dilabilitas. Apsah dan dapat dipercaya. Dan teologi memenuhi hukum tersebut. Empat. Teologi bersifat objektif. Karena teologi adalah ilmu pengetahuan yang bebas dari prasangka atau subjektif. Teologi Biblika meneliti teks. Objeknya teks. Untuk mengetahui maksud si penulis. Itu teks. Sama juga dengan sastra. Siapa bilang sastra bahasa Indonesia nggak ilmiah? Siapa bilang bahasa Inggris nggak ilmiah? Karena dia mempelajari sastra. Dan teks dokumen-dokumen. Jadi teologi pun dokumen-dokumen. Nah kecuali mempelajari mengenai sosiologi gereja. Kita mempelajari perilaku gereja. Itu sosiologi beragama. Dan itu bisa menggunakan teologi praktika. Dan bisa menggunakan sains approach. Dan sains method. Methods. Ketiga lima. Teologi praktika. Seperti pras pastoral. Contoh pastoral. Meneliti pelaku komunis jemaat secara objektif. Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran yang diberitakan. Berbau atau berdampak. Dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang. Karena kehidupan yang benar. Keluar dari pemikiran yang benar. Teologi akan nampak pada kehidupan jemaat. Melalui studi pastoral, counseling, pendidikan, misiologi. Seperti itu. Jadi tetap dia ilmiah. Tetap dia science. Enam. Teologi pastilah dihasilkan oleh metode. Dengan teknik dan prosedur yang dilakukan. Untuk menenghasilkan temuan. Dengan menurunkan pendekatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Buku saya sudah menyampaikan hal itu. Dengan jelas diterbitkan tahun 2016. Dan sudah dibeli oleh pemerintah. Untuk disebarkan ke seluruh estetik Indonesia. Menjadi panduan. Salah satu. Salah satu panduan. Untuk penelitian. Kuanti kuali. Dan biasanya teologi itu pasti kuali. Teologi biblika dan sistematika filosofika dan historika biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teologi praktika. Teologi peterapan. Seperti counseling, penginjilan, majlis penggereja. Pendidikan Kristen. Biasanya menggunakan baik kualitatif maupun kuantitatif. Ini juga yang menjadi kesedihan saya. Banyak tesis MTH dan disertasi dokter yang benar-benar memalukan di Indonesia. Memaksakan studi biblika untuk dikuantitatifkan. Akhirnya kebenaran biblika yang diuji oleh lapangan mempermalukan kerajaan Allah. Saya pakai kerajaan Allah. Benar-benar mempermalukan si penulis disertasi itu. Bagi saya penulis disertasi atau tesis yang mengkuantikan biblika satu pekerjaan yang memalukan. Karena pemaksaan. Akhirnya kebenaran biblika itu dipaksakan ke angka-angka. Ada manipulasi. Saya sudah buat penelitian sejak tahun 2012. Demikian juga teologi adalah bersifat empiris berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang berlifat langsung. Atau tidak langsung khususnya seperti yang dikerjakan oleh teologi praktika. Seperti para konselor Kristen. Mereka mengamati perakus konsuli dengan bantuan psikologi. Membaca gejala-gejala batin konsuli. Untuk mengetahui keadaan dan masalah sesungguhnya dari konsuli. Sehingga dalam memberikan solusi teologis yang bersumber dari kajian biblikal. Untuk disajikan secara praktikal dengan pendekatan konsulin Kristen. Itulah berteologi. Pengertian sains. Jadi tadi sudah memenuhi hukum bahwa teologi adalah sains. Sekarang kita membuat transisi dulu. Sains itu adalah pengetahuan yang sistematis. Hasil dari kognitif. Aktifitas kognitif. Yaitu berpikir, merasa, mempertimbangkan, menimbang, menghitung. Itu kognitif. Dengan menggunakan metode tertentu yang sesuai dengan masalah yang dilakukan. Melatar bagai kognitifitas tersebut diadakan penelitian. Dari pengertian ini ditemukan tiga aspek. Teologi sebagai sains itu sebagai ilmu. Karena ada proses, ada prosedur, ada produk, ada produksi. Teripi. Itu istilah saya. Teripi. Nah, teologi sebagai sains. Pertama teologi adalah proses ilmiah. Berupa aktivitas kognitif intellectual yang utuh. Orang berteologi pakai pikiran. Membaca dengan pikiran, bukan dengan mata. Tolong Bapak Ibu ya, jangan membaca pakai mata. Membaca dengan pikiran. Silakan buka matamu lebar-lebar, tapi kau tidak punya pikiran. Apa yang kau baca? Kita harus membaca dengan pikiran. Termasuk membaca Alkitab dengan pikiran. Yang telah ditebus oleh Kristus. Bapak Ibu, lanjut. Kedua, teologi adalah prosedur dengan menggunakan metode penelitian ilmiah. Tertentu-tentunya, karena kan banyak. Dengan latar masalah yang khas. Bersentuhan juga dengan metode. Ada prosedur, itu warna kuning. Dan yang ketiga, teologi adalah produk hasil berupa pengatuan komprehensif dan sistematis berupa pemikiran teologis. Jadi ada proses, ada prosedur, ada produk. Itulah teologi. Mau contoh. Perhatikan. Hakikat ilmu, 3P. Proses, prosedur, dan produk. Pertama, ilmu itu aktivitas kognitif. Sebagai proses. Apakah dia itu? Berpikir, menganalisa, mempertimbangkan, membandingkan, mengkaji, mengevaluasi. Itu namanya kognitif aktivitas. Mental aktivitas. Lalu dia ke metode. Ada prosedur. Pikiran itu harus teratur. Harus memiliki langkah-langkah. Tahap-tahap. Prosedur. Harus punya metode. Harus ada filosofia yang melatar bakal metode. Baru ada metode tertentu. Dan langkah-langkahnya. Sehingga baru menghasilkan produk pengetahuan teologis. Jadi, sesungguhnya teologi itu adalah sains. Saya soalnya ini meyakinkan kepada dunia, termasuk kepada orang-orang non-teologi, yang master, doktor, manajemen, master, doktor, psikologi, matematika, kimia, biologi. Mereka menduga kita enggak teologi, enggak ilmu. Ya. Enggak ilmu. Tapi saya mengatakan teologi ya ilmu. Karena sejumlah argumentasi yang saya kemukakan. Dan juga saya meneruskan para pendahulu kita. Bapak-Ibu. Teologi sebagai proses. Teologi adalah penelitian ilmiah atau proses ilmiah, yaitu berupa aktivitas kognitif dan virtual, yang utuh, yakni proses mengingat, mengetahui, dan sebagainya, memahami dan menerapkan. Proses ilmiah ini menggambarkan suatu rangkaian aktivitas pemikiran rasional untuk memahami kebenaran Alkitab berdasarkan kaedah-kaedah penafsiran yang bertanggung jawab. Seperti yang saya kirim tadi malam. Dari proses ini, teologi sama hanya dengan ilmu. Supaya mencapai dua tujuan. Yaitu menjelaskan dan menerapkan. Kalau menjelaskan namanya basic knowledge. Kalau menerapkan namanya apply knowledge. Itulah teologi dan sains pun seperti itu. Yang kedua, teologi sebagai prosedur. Pendekatan kuantitatif dengan paradigma positif atau saintifik lebih sesuai dengan penelitian murni. Teologi terapi, teologi praktika maksudnya, teologi terapan maksudnya. Seperti teologi pastoral, konseling, pendekatan krisis, misiologi. Teologi terapan lainnya sesuai dengan latar belakang, masalah, dan varian-varian yang ada. Itu cocok kuantitatif. Namun, pendekatan kuantitatif itu lebih cocok untuk paradigma naturalistik. Lebih sesuai untuk teologi biblica, historica, sistematika, dan filosofika. Dan bisa juga praktika. Khususnya, dan juga yang saya kembangkan dengan teologi integratif. Mempertemukan teologi dengan sosiologi, teologi dengan fisika, teologi dengan ekologi, teologi dengan astronomi, teologi dengan antareksa, teologi dengan pertanian, teologi dengan perkebunan, teologi dengan hewan, teologi dengan seologi. Itulah tugas kita yang diabaikan bertahun-tahun. Tiga, teologi sebagai produk. Teologi adalah hasil pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis. Apa artinya? Tersistem. Ini menolong kita berpikir in system. Bapak-Ibu, saya mengajar Bapak-Ibu bukan hanya share knowledge. Tetapi, dengan mengajar terbantu sistem berpikir. Nah, itu penting. Saya tidak mau kuliah kalau hanya beroleh knowledge. Saya bisa pelajari sendiri. Tapi saya bisa beroleh sistem berpikir dari perkuliahan. Itu yang penting. Dari sistem ini, maka ada keharmonisan. Sehingga sukar dibantah, sukar diserang, sukar ditemukan kelemahannya. Itulah namanya berpikir ilmiah, teologi sifatnya ilmiah, karena produk. Kelima rumpun studi yang dihasilkan oleh teologi itu adalah biblika, sistematika, filosofika, historika, dan praktika. Bapak-Ibu. Dan masing-masing rumpun studi tadi ini terdiri dari bagian-bagiannya lagi. Bagian menjadi sap-sap rumpun, sap-sap bidang, dan sap-sap materi kuliah. Makin menjadi atom. Sekarang, yang namanya sains itu, dia memiliki dimensi-dimensi sains. Dan teologi juga ada dimensi-dimensi sains. Satu, dimensi sains itu berkenan ontologi, epistemologi, juga aksiologi, dan logis. Itulah teologi yang bisa memiliki dimensi studi yang luas, lebih daripada pengetahuan. Karena imum pengetahuan hanya berurusan dengan hal-hal empiris, sedangkan teologi yang non-empiris dan empiris. Teologi yang memiliki dimensi seperti dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Mari kita urahkan satu persatu secara singkat. Dimensi ontologi dari teologi. Teologi yang memiliki dimensi metafisika. Metafisika terdiri dari ontologi, kosmologi, dan teologi. Teologi alam, atau antropologi. Ini bukan teologi biblical. Teologianya filsafat, yaitu agama. Ontologi adalah studi mengenai hakikat dari sesuatu yang ada. Being, eksistensi. Sifat-sifat dari being, yang freedom, yang bebas, yang universal, yang absolute. Itulah ontologi. Mari berpikir ontologis, filsafat, cenderung. Bukan cenderung. Memang hakikinya berpikir ontologi. Yaitu yang eksistensi, yang ada, yang individual, yang freedom, yang bebas, yang universal, yang absolute. Dan itu pun semua bersinergi juga. Sebab itu, teologi, ternama abad yang pertengahan, namanya Thomas Aguidas, mengemukakan argumentasi-argumentasi. Ontologi, teologi, teologi, argumentasi-argumentasi. Di antaranya, ontologi. Bahwa Allah itu ada pada keberadaan Allah, dan Allah itu dapat dibuktikan secara ontologi. Walaupun hal ini saya bisa bantah. Namun, ateis tak mungkin membantah ke eksistensi Allah, karena seorang ateis tak mampu membuktikan ketidakberadaan Allah. Kalau mereka berkata Allah tidak ada, tapi mereka tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada Allah. Karena dia ada, karena Allah ada. Nah, lanjut. Ontologi, teologi Kristen, pertama, difokuskan pada apa yang diketahui dan pengertian yang secara umum. Kedua, mengetahui apa yang sesungguhnya. Apa yang diketahui, apa adanya? Yang kedua, yang sesungguhnya. Yang ketiga, mengetahui dan terlibat dalam urusan mengetahui itu. Tidak seperti sains. Sains tidak mungkin. Sains mempelajari kambing, ya tidak ada urusan dengan kambing dia. Dia tidak akan sejiwa dengan kambing. Saya sekambing. Tidak mungkin. Biarpun kita mungkin tidur dengan kambing, kita tidak pernah dikambingkan. Dan kambing tidak pernah dimanusiakan. Tapi kita dengan Allah, hubungan dengan Allah, pasti kita ditransformasi oleh Allah. Dan kita mengalami Allah. Ini lain sekali. Para ilmuwan tidak dapat mencapai dengan pasti mengenai apa yang ada di belakang keberadaan yang tidak terlihat secara, karena mereka hanya empiris. Sedangkan kita, teologi, melampaui hukum empiris. Tak dapat dijangkau oleh filosof, bahkan dengan idenya filosof. Karena melampaui semua itu. Itulah ontologi, Bapak Bu. Teologi itu ontologis. Membahas mengenai kesemestian, kesesungguhan, dan keadaan yang ada. Keberadaan sebagaimana adanya keberadaan itu. Bukan diada-ada. Mengenal Allah secara ontologi adalah mengenal Allah sebagaimana Allah itu ada apadanya pada diri Allah. Bukan mengenal apada apa yang terlihat, termasuk pada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Melainkan, mengenal berdasarkan Alkitab oleh iluminasi roh kudus. Seperti doa Pak Yosef tadi. Oh, saya hafal itu. Kalau doa teologis, Pak, saya bisa hafal. Tapi kalau doa tidak teologis, saya nggak hafal, Pak. Nggak ikut berdoa juga. Tapi kalau doanya teologis, saya aminkan, Pak. Amin. Amin. Karena amin, saya ingat. Tapi kalau doanya nggak teologis, saya bilang, nggak Tuhan. Nggak Tuhan. Coba, Pak, jemaat. Waktu kita berdoa, Ya Tuhan, kami mendatangkan-Mu Tuhan. Saya bilang, nggak amin. Coba, jemaat. Nggak amin, nggak amin pada doa kita. Apa nggak salah kita? Apa kita nggak tersinggung? Cuma nggak suaranya kuat. Nggak amin. Nggak amin, Pak. Nggak amin. Tapi saya kalau berdoa, doanya teologis, saya aminkan. Kalau nggak teologis, saya amin. Enggak lah. Tuhan, nikmatilah pujian kami. Saya bilang, nggak amin. Harusnya kita yang menikmati pujian kepada Allah. Bukan Allah yang menikmati. Tuhan itu Allah itu raja yang penikmat-penikmat. Nggak teologis. Pokoknya ada jutaan perkataan-perkataan yang tidak teologis. Yang banyak diaminkan oleh jemaat, bahkan pendirat pun. Amin. Astaga. Sistem teologi harus memahami kehendak Allah sebagaimana Allah memahaminya. Bukan memahaminya sebagaimana manusia memahaminya. Ini tidak ontologis. Tapi tolologis. Teologi yang mengenai alat itu hanya mungkin dipahami secara ontologi. Sehingga menjadi pengetahuan epistemologi. Orang beragama lain debat-debat dengan kita. Karena mereka tidak memiliki pemikiran ontologis. Tapi tolologis. Itu pasti. Bagaimana mungkin mereka hanya sampai pada epistemologi, Pak? Wah, alat itu begini dijelaskan begini, begini, begini. Itu epistemologi. Tapi mereka tidak memiliki satu cara pandang ontologis. Mereka hanya berlogis-logis. Bapak Ibu, dimensi yang kedua. Yang pertama, namanya sains. kalau ada dimensi ontologi. Yang kedua, namanya sains kalau ada dimensi epistemologi. Dan teologi memiliki dimensi epistemologi. Epistemologi adalah salah satu bidang filsafat yang mencoba untuk mengetahui pengetahuan yang rasional dan kebenaran. Apa itu pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui pengetahuan itu? What is your thinking about the tree and how do you know the tree of knowledge of the tree tentang pohon? Ya. Ada empat kemungkinan mengetahui dalam arti epistemologi. Indrawi, saya tahu karena saya melihat. Kemudian rasional, saya tahu karena saya berpikir. Kemudian yang keini, empiris, saya tahu karena saya mengalami. Dan yang ke enam, wahyuni, saya tahu karena saya percaya. Sekalipun saya tidak melihat, saya berpikir, tapi tidak bergantung pada pikiran. Saya mengalaminya, betul. Jadi begini, yang Kristen itu bukan berarti antri yang ke atas. Indrawi, oke. Rasional, oke. Empiris, oke. Tapi dia juga, even though I can see, I believe. Even though I can know, I believe. Itulah Kristen epistemologi. Wah, ini saya ngomong begini sampai besok pagi pun, saya tidak akan diam. Ini Bapak Ibu, kalau saya uraikan, ini bisa dua jam. Bisa dua jam. Apa, karena bicara epistemologi. Saya membaca sejumlah buku tentang epistemologi, Kristen epistemologi. juga dengan dengan klasik epistemologi. Wah, betul-betul bukan nikmat daging mengagumi luasnya pengetahuan ini. Kebenaran itu sempurna. Ya. Sempurna. Memikirkan, menggambarkan, membayangkan kebenaran yang unlimited itu by staffly yang limited membuat saya banyak diam. Ya, tapi pikir jangan terus. Ya. Ngomong gak, karena semakin menjelaskan, makin mengetahui kelemahan. kelemahan. Agustinus menulis demikian. First, believe. Pertama, percaya dulu. Kemudian, mengerti. Kita ingin mengetahui dan percaya, kita harus tidak mampu. Bahkan, gini. Sorry, tertutup. We should not be able to either know and believe. Kita tidak akan mampu menjadi tahu dan percaya kalau tahu dan percaya. Tapi gini, believers, ya, we believe first and then we understand and we wish to know. Kita ingin mengetahui. Kemudian, kita percaya. Kita should not be able. Kita tidak mampu untuk kita tidak mampu untuk tahu atau percaya. Karena dari sinilah ada energi dari belief. So, belief is the first. Faith is the first and then understanding. Faith and knowledge. Don't knowledge first. Kalau agama-agama lain, they put knowledge first and insyaAllah can be believed. Dapat dipercaya. Tapi kita tidak. Yes, even though I don't know, but I believe because God put faith into my mind and my mind open and that's why I say I believe and then I say yes, you are my Lord Jesus Christ, Savior. And then after believing and after confession, kemudian day by day we understand more and more. metode-metode epistemologi itu ada metode induktif, menemukan teori, metode deduktif, menguji teori, metode positifismen, bahwa kebenaran itu hanya ada karena ada bukti. Tidak ada bukti, tidak ada kebenaran. ini kuantitatif. Biasanya positifismen itu pasti kuantitatif. Dan itu biasa pekerjaan hakim dan pekerjaan polisi. Lalu ada metode kontemplatif sifatnya subjektif. Bagaimana menggambarkan, membayangkan, mengimajinasi kebenaran itu. Itu kontemplatif. Lalu dialektikal seperti Hegel. Hegel, dialektikal Hegel. Dan sebagainya. Kita pun tidak punya waktu. Nah, teologi kita, teologi praktika seperti pastoral konseling dan misiologi dan pendidikan bersifat interdisiplin ilmu bisa bergandengan tangan dengan sosiologi, psikologi, antropologi, biologi. Maka dapat menggunakan dengan pendekatan metode positifisme. Dalam bidang epistemologi. Juga deduktif. Seperti itu. Yang saya sudah utarakan sebelumnya. itu namanya epistemologi. Yang ketiga, teologi itu sains. Karena dia memiliki dimensi aksiologi. Selain ontologi, epistemologi, juga aksiologi. Aksiologi berasal dari kata axios, yaitu nilai, value, kelayakan, patut, pantas. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk membuat pertimbangan tentang apa yang dinilai dan yang dilakukan. Apakah pikiran itu memiliki value? Apakah tindakan saya ini memiliki value? Lalu mana value yang tertinggi? Mana value yang termulia? Itu namanya salah satu dimensi yang memberikan menjadi alasan bahwa pengetahuan itu adalah ilmu. Bapak-Ibu, berbicara mengenai nilai pastilah mengacu kepada masalah etika, norma, atau estetika, keserasian, atau keindahan. Dari objek yang indah menghasilkan nilai yang indah. Kita melihat objek yang indah lalu menghasilkan. Objek ini tidak hanya objek yang sifatnya formal dan objek yang sifatnya material, tapi juga ada objek yang sifatnya formal. Kalau objek material itu gampang. Kita bisa memanipulasi. Objek yang material bisa dimanipulasi. Wajah kita bisa dibawa ke Korea lalu diperindah. itu namanya objek material. Tapi objek nor formal tidak dapat dimanipulasi. Itulah kebenaran Injil, itulah kebenaran filosofi yang tidak dapat dimanipulasi semestinya. Karena dia adalah kebenaran yang objektif pada keadaan being itu sendiri. Yang tidak perlu dipoles-poles lagi. Oleh ilustrasi, kotbah, nggak perlu. Bapak-Ibu, inilah keindahan teologi. Demensi aksiologi atau etika dari ilmu petahuan adalah berkenaan dengan pemikiran kritis, sistematis, dan mendasar mengenai ajaran dan pandangan moral. Ini kebenaran mengenai hal-hal yang baik, yang benar dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan memberikan nilai-nilai budi pekerti yang sekarang sudah tergerus, sudah kurang diberi perhatian yang seharusnya tidak hanya sejak SD, sampai MPR, DPR, nggak harus sampai perguruan tigis, melampau. Semua budi pekerti ini karena ini menyangkut filosofi yang juga bersentuhan dengan etika kehidupan, tidak berhenti pada anak-anak. Jangan bilang budi pekerti itu hanya pelajaran SD, walaupun sekarang mungkin juga sudah ada. Aksiologi berbicara mengenai kaida-kaida yang harus diperhatikan dalam penerapan ilmu-pertahuan secara praktis untuk menghindari manipulasi ilmu dan hasil ilmu. Demikian pula teologi. Teologi juga berkenaan dengan value, dengan aksiologi. Sejarah teologi yang telah mempengaruhi pendapatan dunia, manusia di dunia, sehingga muncullah kecendungan etika-etika yang relatifisme atau absolutisme. Berikut ini ada sejumlah contoh etika relatifisme yang muncul pada akhir abad modern yang lalu. Relatifisme budaya, relatifisme normatif, bergantung pada aturan sosial, relatifisme meta-etika, tergantung dua masyarakat seperti apa, lalu skeptifisme etika, lalu kombinasi antara relatifisme dengan absolutisme. Ini semua yang membuat kebingungan standar etika dan chaos pada menjelang akhir abad pada akhir abad yang lalu, era modern yang lalu. akhirnya itu ternyata sebagai pengantar tambah chaosnya dunia. Sekarang semakin mutlak relatif yang namanya absolute relativism today. Kalau bapak-bapak tanya, apa filsafat era postmodern? Inilah kecendungan filsafat pada era postmodern, yaitu absolute relativism. Apa artinya? Ketidakmutlakan itu menjadi mutlak. Bahwa memang betul-betul tidak mutlak. Dalam perspektif Kristen, etika dimengerti sebagai suatu studi filosofi teologis mengenai moralitas yang dibangun di atas dasar Alkitabia, mengenai keputusan motif karakter perilaku yang benar atau yang salah. Alkitab memberikan sejumlah petunjuk moral seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu teologi yang bersumberan Alkitab memiliki dimensi aksiologis. So, dia adalah ilmu. Bapak-Ibu. Dan seterusnya. Alkitab juga adalah kebenaran yang berimplikasi etis bagi kehidupan di segala bidang. Sosial, ekonomi, budaya, medis, seksual, dan sebagainya. Itulah bagaimana teologi itu masuk menginfluensi melalui etika kepada kenyataan pada kehidupan. Ya, Bapak-Ibu, disinilah dimensi dimensi aksiologi daripada etiologi. Yang keempat, dimensi logis. Bahwa teologi etiologis. Enggak ada teologi yang ilogik. Enggak ada. Saya sudah berteriak-teriak ini. Tidak ada irasional dalam Biblia. Yang bilang irasional dalam Biblia itu ada pada otaknya dia. Tapi Alkitab tidak ada irasional. Teologi tidak dapat dipisahkan dengan logika karena semua teks Alkitab disampaikan dan terakomodasi. Hanya dalam Alkitab secara teratur dalam Alkitab yang tersusun secara teratur dan konsisten dan kohren. Coba ditulis selama empat puluh empat ribu atau empat ya empat ribu. empat ribu tahun. Sekitar itu. Empat puluh orang. Sekitar empat puluh penulis untuk waktu durasi waktu yang sekitar berapa tahun ya. Dari Moses berapa abad sebelum Kristus sampai sekarang sampai abad satu abad dua. Lalu tetapi ajaibnya tidak ada pertentangan kejadian keluaran Imabila Matthews Markus. Pertentangan itu ada pada mulut si penanya orang beragama non-Kristian. Itu soalnya debat-debat kami di universitas. Saya diundang ada ibu begini, Pak Severy saya mau bertanya pada Bapak. ini dalam kitab Yesaya bertentangan dengan kitab Yohanes. Itu namanya Alkitab inconsistent. Ada kontradisi. Berarti ini cacat, Pak. Saya bilang ibu, ibu. Pertama ibu gak percaya Alkitab. Tapi ibu mau periksa Alkitab. Itu tidak beres. Yang kedua ibu tidak belajar Alkitab. Saya belajar Alkitab 10 tahun gak cukup. Gak cukup. Saya ngomong begitu. Sebenarnya pertentangan itu ada pada ibu. Bukan pada Alkitab. Ada lagi satu ibu dosen pasir sarjana Universitas Brawijaya. Saya ini dosen dari Universitas Brawijaya, Pak. Ini ribuan orang, Pak. Ribuan. Lebih daripada 5 ribu orang. Nah, dia tanya. Dia begini, Pak, saya heran loh. Katanya kitab suci. Tapi dalam Alkitab banyak hal-hal yang jorok ya. Ku pegang buah dadamu. Itu kitab-kitab apalah itu. Nah, dalam kitab-kitab kan Kidung Agung lah. Kidung Agung. Ya. Bagaimana kitab suci kalau kitab jorok, kitab porno, 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 porno lah. Pornografi. Nah, sama juga saya bilang, saya tidak mengerti. Ibu kok membaca suka mencari yang porno-porno dalam Alkitab. Berarti ibu punya kecenderungan mencari pornografi ya, bu. Oh, saya nakal, bu. Kalau mau berdebat dengan saya itu nakal sekali. Lagipula, kenapa cari-cari yang porno, bu? Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, Matius. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa juga ibu tertarik dengan Kidung Agung? Apakah ibu pencinta apa yang suka nonton-nonton di Youtube itu atau apalagi itu? Ya, lagi pula, bu, ya. Kalau ibu melihat seorang telanjang, misalnya melihat suami telanjang, apa itu pornografi? Enggak. kalau ibu ngintip orang mandi telanjang, ibu porno. Bukan orang yang telanjang itu yang porno, ibu yang pornografi, porno. Sama juga, ibu sekarang melihat Alkitab, kita melihat Alkitab, yaitu Kidung Agung dengan mata porno. Saya sudah 50 tahun ini nggak pernah tahu itu porno kok, karena saya nggak melihat dengan mata porno. Wah, pokoknya kalau mau berdebat dengan saya, siap saja, siap-siap saja. tapi saya enak memperdebat lah, udah capek, kasian juga sih. Kasian mereka loh, kasian. Mereka itu buta dan telanjang. Tapi sombong, buta, telanjang, sombong. Nggak ngerti. Buta, telanjang, sombong. Ya, oke. menggunakan logika yang benar sehat dan kudus merupakan ekspresi daripada mengasih Tuhan dengan segera hati. Kasian Tuhan dengan segera akal budimu. Sikap yang berlebihan atau tidak terhadap kebangkitan atau pengaruh rasionalisme modern telah membuat banyak orang Kristen tidak mengasih Tuhan dengan segera akal budi. Itu siapa? Liberal dan fundamental Kristen. Berlogika tidak sama dengan berthiologi. Sekalipun bukan sedikit orang melakukannya. Namun berthiologi itu di satu sisi pasti berlogika. Rasio atau dan atau sangat penting dalam rasio itu penting dan atau sangat penting dalam berthiologi. Tidak mungkin orang gila berthiologi. Berlogika sama dengan beralasan, ber-reason, berargumentasi. dan Allah memakai logika Paulus, logika Jakobus, logika Musa menjadi wadah kebenaran Allah tanpa cacat, tanpa berubah. Karena kan Allah kita bukan Allah yang bodoh. Lalu menyampaikan firmannya kepada Paulus yang pikirannya rusak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Allah kita bukan Allah yang bodoh. Tidak put his mind, his thought into Paul's thought. Yang dia tahu itu Paulusnya rusak. Tidak mungkin. Pasti dia sudah menyiapkan Paulus, lalu dia mengakomodasikan firmannya kepada Paulus. Sehingga pada waktu Paulus menulis firman Allah dalam Inspecero Kudus. Tidak ada cacat. Itulah. Nah, sekarang kesimpulan. Teologi ini kesimpulan awal. Masih ada pembahasan sedikit. Teologi adalah sains. Karena memenuhi semua hukum ilmiah. Ciri-ciri ilmiah. Ada proses, prosedur, ada produk. Berdimensi ilmiah. Ontologis, epistemologis, aksiologis, dan rasional. Maka karena itu teologi dapat dipelajari, diteliti, dimengerti, dijelaskan, diterapkan, dipertanggungjawabkan validitasnya dan dilabilitasnya. Itulah kesimpulan awal saya. Lanjut. Teologi sebagai sains. Tadi kan begini, teologi itu sebagai sains. Sudah absolut oke. Amen. Tapi jangan berdiri di situ. Kalau kita berdiri di sana, mohon maaf, kita menghina Tuhan. Kita menghina Alkitab. Kita harus berbicara lebih daripada sains. Kenapa? Karena teologi adalah Tuhan. teologi adalah master filosofi dan juga queen of sciences. Jadi, kita harus berbicara tentang teologi adalah sains. Ini istilah saya. Hanya tambah A di depannya. A science. Pada satu sisi, teologi adalah ilmu pengetahuan, namanya sains. Namun di sisi lain, teologi juga adalah melampaui sains. Melampaui ilmu pengetahuan, namanya a science. Ini istilah saya. Pada satu sisi, teologi adalah ilmu pengetahuan, namun di sisi lain itu melampaui ilmu. Kenapa? Karena teologi tidak hanya berkenaan dengan hukum alamiah, alam, melainkan juga berkenaan dengan hukum supraalamiah, alam. Ya. Amin ya. Ya. Lanjut. Teologi adalah a science melampaui ilmu karena ketidakmungkinan kita menjangkau Tuhan dan ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan ya. Yang lain ya. Bukan Tuhan yang lain. Ciptaan yang lain. Yang itu entah hewan, kambing, kecuali Tuhan sendiri yang oleh anugerahnya mengarungkan iman kepada manusia untuk mengenal dan percaya kepada satu-satunya pribadi yang menjangkau kita yakni Tuhan kita Yesus Kristus yang menyingkapkan namanya inovasi dan mengenai misteri alam. Misteri alam yang sesungguhnya hanya dapat disingkapkan semestinya oleh sains bertelogia. Kalau hanya sains. Banyak orang profesor, doktor yang berhenti pada titik I don't know. Mereka hanya uji coba, uji coba. Eh akhirnya jadilah vaksin. Nggak ada orang yang menciptakan tapi karena uji coba, uji coba, eksperimen, eksperimen, eksperimen. Muncullah, muncullah vaksin setelah ribuan orang mati. karena memang ini hanya eksperimen berdasarkan hipotesa. Kalau hipotesa yang teruji baru diteruskan. Bapak Ibu, teologi bukan hanya mempelajari objek langsung yang terlihat, terabah, terasa, teralami secara objektif, melainkan juga mempelajari objek tidak langsung, yakni objek yang unik, suatu cara yang unik, yaitu Allah dalam Alkitab dengan cara yang unik, dengan cara yang unik, yaitu dengan accountable biblical interpretation. Bapak Ibu, yang penulis masukkan dengan istilah a science, bukan dalam pengertian tidak mengakui adanya ilmu pengetahuan, melainkan mengakui hal-hal yang melampaui ketentuan ilmu pengetahuan. Yaitu hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan. Penggunaan istilah a science diilhami oleh istilah yang saya kutip dari eskatologi. Amilenialisme. Dari kata a milenium. Apa artinya? Kerajaan 1000 tahun. Pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. A artinya bukan antik, bukan tidak ada. Tetapi mengerti milenium tidak secara harafiah. Itu artinya. Nah, istilah science juga mengungkapkan keterbatasan ilmuwan. banyak hal yang tidak dapat dicapai secara penuh oleh ilmuwan. Banyak keterbatasan ilmuwan yang juga mengungkapkan keterbatasan penelitiannya, penelitinya, metodenya, hasilnya. Saya mau tanya, apakah pernah sudah ada ilmuwan yang sudah mengetahui semua, sudah menjadi mahatau semua yang ada di bawah laut? kalau masih banyak hal yang tidak diketahui di bawah laut, belum mengetahui. Artinya, masih masih terbatas. Lagi pula, manusia itu pun terbatas. William J. Ray menulis keterbatasan ilmuwan. Yang ini, the tools we have available. Artinya begini, meneliti itu hanya bergantung pada ketersediaan. Available. Apa tersedia, anak? Kalau nggak tersedia, ya nggak diteliti. Padahal, tidak semua yang tidak tersedia secara empiris itu tidak ada. Ada. Contoh angin. Angin kan ada. Tapi available nggak? Anda ada. Tapi angin nggak itu ada. Nah, ini-ini. Keterbatasan. Misalnya, jangan memutlakan bahwa ternyata semua batu di dunia ini dapat diklasifikasi dalam tujuh klasifikasi. Saya tanya, sudah temukan semua batu di dunia? Masa mengklasifikasi tujuh batu? Apa sudah meneliti semua batu? Mungkin ini kepala batu kamu. Harusnya, apa semua batu di Afrika, batu di Australia, di Amerika Latin? Sudah kumpul semua cari klasifikasi menjadi tujuh klasifikasi. Sudah, Pak? Sudah cari batu di bawah laut? Belum. Kamu sudah cari batu di kepalamu? Belum. Itu kepala batu. Bercanda. Ya, itulah. keterbatas. Dan kita terbatas dengan bagaimana bagaimana menjangkau pandangan tentang dunia ini? Terbatas kita. Karena kita terbatas ruang dan waktu. Geografi terbatas. Yang ketiga, personal psychological limitation. Sebagai rasa takut, apa semua. Kita pun masih terbatas. Jadi, dalam penelitian seperti psikiater, meneliti konseli-konseli itu juga ada keterbatasan. Baik keterbatasan ilmu, keterbatasan pendekatan, termasuk keterbatasan psikologisnya si psikiater. Dan sebagainya. Saya pikir, so, is limited. Hanya kebenaran yang tidak terbatas. Ya. Kalau namanya masih pengetahuan, masih terbatas. tetapi, kebenaran sains itu, pengetahuan sains itu, banyak keterbatasannya. Saya katakan keterbatasannya lima. Keterbatasan filosofi, dua. Keterbatasan teologi, satu. Alkitab tidak nol. Nah ini. Ya, bukan egois. Ini bukan egois. Ini hasil kajian bertahun-tahun. Sederhana ya hasilnya, tapi memang mutlak. Istilah sains juga mengungkapkan, saya sudah bahas tadi ya, saya pikir. Nah, sangatlah sempit apabila kebenaran itu hanya sejauh hukum ilmiah modern. Sangatlah picik apabila kebenaran itu hanya mengenai hal-hal rasional, empiris, objektif, sistematis. Memangnya kalau sudah empiris, rasional, objektif, sistematis, sudah benar ya? Tanya, apakah ada hal-hal yang tidak termasuk rasional, empiris, objektif, sistematis, apa tidak ada yang tidak seperti itu? Tapi ada. 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 Yang tidak dapat diketahui. Yang kemudian oleh Muhammad Nasir menyebutnya non-ilmiah. apa artinya? Ada kebenaran ilmiah tapi non-ilmiah. Kenapa? Karena keterbatasan hukum penalaran. Rasional terbatas, empiris terbatas, objektif terbatas. Maka itu Muhammad Nasir mengatakan ada kebenaran yang non-ilmiah. Nah inilah sebenarnya menghancurkan keangkuhan para ilmuwan yang merendahkan agama dan merendahkan geologi. Bapak Ibu. Nah kalau saya kembali mengakhiri dengan Pak, sedikit lagi. Coba lihat. Teologi itu science and a science. Teologi itu adalah science and a science nampak pada definisi saya yang saya definisikan mungkin pada tahun pada 14 tahun yang lalu. Ini masih sederhana dibandingkan dengan sesi tadi malam saya bahas lebih komplikated bukan lebih komplikated bukan komplikated lebih lengkap. Teologi adalah suatu aktif kognitif orang percaya berdasarkan iman mempelajari Alkitab dengan metode studiabibikal untuk menemukan arti tekstual yang dinyatakan oleh Allah dalam komunitas kepada konteks menghasilkan pengertian pengetahuan yang berdampak pada transformasi individual dan sosial. Itulah definisi saya 14 tahun yang lalu tentang what is the meaning of theology. Nah disini kita menemukan satu P proses dua prosedur tiga produk ini proses aktif kognitif proses dengan metode studiabibikal metode prosedur hasilnya pengetahuan yang berdampak transformasi individu dan sosial. Nah dari definisi saya ini saya mau membukakan mengekspos sejumlah indikator bahwa theology is a science and a science satu teologia adalah suatu aktif kognitif ini namanya science teologia adalah berdasarkan iman ini namanya a science teologia adalah refleksi iman kepada Allah a science teologia mempelajari Alkitab dengan metode dengan metode untuk menemukan artikel namanya science ini science teologia dipahami dalam konteks pembaca science teologia menghasilkan pertemuan antara teks dan konteks science itulah sejumlah sejumlah karakteristik yang menegaskan dari istilah teologi meaning of theology lalu kita menemukan karakteristik science dan a science di dalamnya penutup pada satu sisi teologia adalah ilmu pengetahuan atau science namun di sisi lain teologia juga adalah melampaui ilmu pengetahuan namanya a science ini saya jadikan quote karena teologia tidak hanya berkenaan dengan hukum alamiah bukan hanya science melainkan juga berkenaan dengan hukum supraalamiah alam ala hukum alamiah adalah alam hukum supraalamiah adalah ala maka orang beragama pasti bersains dan orang sains mestinya beragama apabila teologia hanya sebagai sains maka ia bukan lagi sebagai teologia melainkan ia hanyalah sebagai ilmu agama dan saya tambahkan ya saya sangat sedih karena Indonesia ini pemerintah Indonesia tidak memahami hati orang Kristen atau mungkin tidak ada suara ke sana kita Kristen memang betul Kristen ini satu sisi adalah agama betul secara sosiologis tapi sebenarnya Kristen ini adalah teologis teologia maka kita tidak bergelar sarjana agama kalau agama-agama lain dia sarjana agama master agama kita ini sarjana teologia karena kita bukan hanya agama tidak bicara soal sosial hendaknya teologia tetapi saya sangat sedih namun akhirnya kesedihan saya terobati pada dengan dirjen sekarang menyampaikan suara-suara kekristenan yang murni akhirnya istilah sarjana agama semakin dipersempit hanya bidang tertentu masa dulu begini Pak sarjana musik gerejawi gelarnya S.A.G apa gak gila itu Pak sarjana musik gerejawi S.A.G lalu di program studi Biblika S.A.G yang S.T.H hanya yang dogmatika itu yang lalu benar-benar kecelakaan 17 bukan 12 tapi syukurlah sudah diperbaiki sudah diperbaiki itu saya hanya tambahan Bapak Ibu mari melihat Kristen itu bukan sekedar agama agama tapi bukan sekedar agama tapi teologi ya demikianlah penyajian saya untuk sesi yang ke-6 sekian terpujilah Tuhan saya kembalikan kepada host kelas terima kasih selamat menikmati